Sampai jumpa di video selanjutnya Kepala Saatpol PP Braw, Iram Syah, kepada Benus TV mengatakan Penertiban yang dilakukan pihaknya selasa 6 Februari 2018 Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah itu Dilakukan pihaknya pas kekeluarnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 tertanggal 31 Januari 2018 Yang menginstruksikan agar Bupati dan Wali Kota melakukan penertiban Al-Ghaka Pemilu Kada 2018 Alhasil dari penertiban tersebut berhasil ditertibkan Ratusan Al-Ghaka milik keempat pasangan calon gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Timur Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Braw, Nadirah yang turut mengawasi jalannya penertiban mengatakan Penertiban Al-Ghaka ini memang sudah seharusnya dilakukan Pasalnya, selain sudah instruksi Gubernur Kalimantan Timur juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Di mana pemasangan Al-Ghaka ini dapat dikategorikan curi start kampanye Sebab, kampanye calon gubernur dan wakil gubernur baru dapat dilakukan sejak tanggal 15 Februari 2018 Sampai dengan 23 Juni 2018 Jadi simbolan kami kepada calon pasangan sebaiknya mengikuti aturan KPU sesuai dengan PKPU nomor 4 Tahun 2017 Di mana KPU sudah menentukan titik-titik mana yang akan dipasang, berapa jumlahnya dan berapa ukurannya Miko Gustinanda, Benus TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!